Halo semuanya, welcome back to Sini Aja, bareng gue Avian Keniawan 2021 udah mulai habis aja nih ya Mari kita menyongsong tahun 2022 Dengan semangat rebahan nonton film dan series lagi Cing pengangguran Tahun 2021, gue udah nonton sekitar 197 film nih ya Entah itu yang jelek banget ataupun yang bagus banget gitu ya Maka dari itu DVD kali ini, gue bakal kasih kalian 10 film terfavorit gue di tahun 2021 Kenapa gue gak bilang 10 film terbaik? Karena selera orang beda-bedakan ya Kalau gue bilang terbaik itu susah banget Kualitasnya, kualitas filmnya gitu kayak gimana Entah apapun itu ya Karena gue bukan kritikus film profesional ya Jadi apa yang gue rasakan ya itu yang gue tulis ya Sebelum gue mulai, terima kasih untuk kado tahun barunya kawan Akhirnya Sini Aja mencapai 1000 subscriber Yeay! Bagi kalian yang suka ngikutin film-film terbaru ya Khususnya Hollywood ya, luar negeri gitu This is the right place Karena gue selalu berusaha update review film terbaru yang muncul ya Secepat mungkin gue bikin reviewnya kalau gak lagi capek ya Maka dari itu, pencet tombol subscribe-nya Bambang Biar gue makin semangat ya gak sih? Kalau pengen yang lebih up to date ya Kalian bisa mampir dan follow akun Letterboxd sini aja ya Di sana gue lebih cepat ngereviewnya Oke, kita sudahi aja intro yang berbelit-belit ini Dan mari kita mulai dari film nomor 10 dari gue Tik-tik boom! Ya, siapa sih yang gak suka sama film Tik-tik boom? Ya kan? Film ini bener-bener mengharukan banget Ya gak sih? Dan film ini tuh relate banget sama kehidupan kita gitu ya Dengan pesannya yang jangan udah menyerah gitu kan Selalu mengejar cita-cita, mengejar passion gitu kan Walaupun kehidupan kita ini memaksa untuk tidak melakukan itu gitu loh Kerja ya realistis, John Kerja itu ya kantoran kek yang udah menjamin hidupnya kek PNS kek gitu kan Daripada cuma bikin aransemen lagu Broadway doang Yang gak tau aransemen mau kemana Ya kalau berhasil sukses, kalau enggak mampus hidup lu John Tapi Jonathan Larson disini itu berusaha membutuhkan dirinya dia Berpacu dengan waktu di umurnya yang hampir 30 tahun nih Dia berusaha dan akhirnya sukses dia gitu kan Walaupun kenyataan baiknya dia meninggal di umur 36 tahun Sebelum Ren itu terkenal gitu kan di seluruh dunia Jadi Broadway masterpiece gitu lah ya Jujur banget disini ya Andrew Galvey tuh bener-bener menghayati perannya jadi Jonathan Larson Dan dia bener-bener menampilkan performa yang terbaiknya gitu Jadi dia masuk nominasi Oscar, well siapa nih yang jagoin Andrew Galvey menang Oscar besok? Share di kolom komentar ya Kalian setuju gak tuh menang tuh Oscar tuh, oke? Number 9, The Green Knight Gue suka banget sama film A24 satu ini Karena you know lah, tipikal film A24 itu selalu memberikan hal yang unik gitu Dan The Green Knight ini menurut gue adalah film yang cukup langka gitu Karena film ini tuh adalah sebuah kisah fantasi yang bener-bener pure fantasi gitu Sebuah dongeng yang menisahkan tentang seorang pemuda yang melakukan perjalanan untuk membuktikan dirinya itu sebagai kisatria yang pantas dan layak disebut kisatria gitu Dan oh shit perjalanannya itu gue bener-bener suka banget gitu ya Sama misteri-misterinya yang ada gitu Sama simbolik-simboliknya gitu Dan kayak apa lagi sih yang bakal dia temuin gitu di perjalanannya Dan apa keterkaitannya sama dia nantinya gitu di akhir itu bener-bener bikin mikir juga gitu Dan tapi gak membosankan gitu Karena gue suka film-film berbau kerajaan gitu ya Kedua karena film ini tuh rasanya megah banget beri yakin Mulai dari sinematografinya gitu Dari editing gambarnya, production design-nya Sampai pengambilan gambarnya yang cinematic banget gitu loh You know what I mean kalau kalian udah nonton ya Dan juga scoring musiknya ala medieval yang menghiknotik Sumpah ini tuh film keren banget menurut gue ya Dan gak bakal semua orang suka sih sebenernya Tapi gue tetap rekomendasiin agar film ini masuk watchlist kalian Oke Lanjut berikutnya karena gue suka sama Scott Pilgrim vs The World ya Jadi gue penasaran sama karya Edgar Wright satu ini ya Yang gue antisipasi tayang di Indonesia dan akhirnya tayang di Indonesia ya Dan ya Last Night in Soul gue kasih di nomor 8 ya Sebuah film eksperimental horror misteri karya Edgar Wright Yang eye-catching dan ear-catching juga gila visualnya bre Yakin dah The main reason why I watch this fucking movie Because I'm fucking love with Anya Taylor-Joy And Thomasine Mackenzie forever in my life Gila bre Yakin mereka berdua disini tuh cantik banget bre For God's sake Dan gue juga suka banget sama pilihan musik tahun 60-annya Yang enak banget kita didengerin pokoknya Terus gue juga suka banget sama cinematografinya Yang berwarna neon-neon gitu ya Editingnya gitu kan Experimental directnya dari Edgar Wright gitu Dan premisnya itu menarik banget disini ya Walaupun masuk ke babak akhir gitu Rasanya tuh kayak mulai menurun gitu Walaupun ada plot twist yang cukup mengejutkan gitu ya Tapi rasanya kayak gak bertambak apa-apa gitu Rasanya hampa aja Bahkan untuk sisi psychological thrillernya Itu juga gak sekuat Black Swan sih Yang seperti yang gue harapkan Tapi overall Last Night in Soul itu still a great movie to watch So nonton aja lah kalian yang belum nonton Oke gas Lanjut nomor 7 Ada Koda Ya sebuah film yang gak gue sangka gitu Bakal gue favoritin juga Karena film ini tuh bikin gue pengen belajar bahasa isyarat banget Dan pengen mengerti apa sih yang pengen mereka sampaikan gitu And I do I do learn sign language gitu Papa, Mama, Sia Anyway film ini tuh such a lovely heartwarming family drama Disini kita bakal ngeliat seorang gadis gitu Yang sayang banget sama keluarganya ya Yang semuanya itu tuna rungu Kecuali dia gitu Dia tuh one and only literally normal gitu ya Bahkan dia suka nyanyi Dan punya cita-cita masuk perguruan tinggi musik gitu Dia tuh berusaha mengimbangi antara Les nyanyi di sekolahnya Belajar gitu kan Sama pergolakan cintanya juga Dan berusaha untuk membantu keluarganya di setiap kondisi yang diperlukan gitu Pokoknya gue suka banget sama ikatan emosional keluarga ini yang manis dan lucu gitu Kalau kalian pengen nonton sebuah film coming of age yang nyaman Yang porsinya pas Dan gak terlalu berlebihan Gak alay-alay gimana gitu I think this movie is for ya Ya this movie is absolutely for ya Next number six ada Spencer ya Mungkin film ini bakal beda banget sama yang kalian pikirkan gitu kan Apalagi khususnya bagi kalian yang mengharapkan sebuah film Lady Diana dan keluarga kerajaan Seperti film-film yang sebelum-sebelumnya gitu Karena kalau kalian mengharapkan hal itu ya Mengharapkan film ini tuh kayak series The Crown di Netflix gitu ya Ya kemungkinan kalian bakal kecewa gitu Karena gue sendiri pun juga sempat kecewa Dan bahkan banyak audiens juga merasa dikecewakan juga sama film ini Tapi gue apresiasi banget ya Gimana Spencer ini tuh dibuat dengan indah Dengan majasnya yang membalur ceritanya gitu Dan dia tuh menampilkan sisi gelapnya Lady Diana Yang mungkin tuh kita gak pernah tau sebenernya apa yang terjadi gitu kan Apa yang dia alami gitu ya Kita bakal melihat sisi dia yang depresi Yang tertekan Yang sakit hati Yang diikat kebebasannya gitu Dan dia tuh disini berusaha untuk berontak Biar jadi bebas menjadi Lady Diana Spencer gitu loh Yang menjadi drill me gitu loh disini Gila menurut gue tuh bener-bener apa ya Ngesek gitu sih pas nonton film ini ya Apalagi diimbangi sama skorik musik dari Johnny Greenwood gitu Yang bernadar tinggi Yang menambah nuansa kelamnya Production design sama sinematografinya yang senduh gitu Apalagi ditambah sama performasnya dari Kristen Stewart nih Yang kata banyak orang Banyak yang bilang itu Dia tuh bener-bener berhasil menampilkan sosok Lady Diana Seperti aslinya kehidupan itu Banyak dari orang-orang terdekatnya itu Yang lihat film ini katanya That's the real Lady Diana gitu Jadi gila sih Menurut gue Kristen Stewart juga bakal menang banget Di Best Actress di Oscar tahun depan ya Kalian jagoin Kristen Stewart juga gak sih buat menang Yuk dukung bareng-bareng ya Kristen Stewart menang untuk Oscar Best Actress tahun depan Gila Lanjut ya Tadi gue bilang gue suka film yang berbau kerajaan gitu ya Yang berbau fantasy Middle East gitu Secara otomatis gue jadi suka film sejarah gitu So film nomor 5 dari gue adalah The Last Duel Oh my God Jodh Comer ya ampun Kamu disini anggut banget yakin Pengen gue jadiin istri dah ya Mau Matt Damon Mau Adam Driver gitu kan Gue jabani dah sini Ayo kita duel bertiga ya Dah yakin gue Pasti gue yang bakal kalah gitu Kalah good looking Kalah harta kalah Shit Oke film ini tuh menarik banget Karena mengangkat 3 perspektif cerita dari ketiga toko ini Dan itu tuh beda Bre Gak sama sebenernya Gue heran Masih ada banyak orang yang bilang Kalau ini tuh ceritanya sama aja gitu Repetitif diulangi aja gitu Bosen lah Hey Kalau kalian lebih teliti lagi Lebih jeli ya Itu semua tuh berbeda Disampaikannya ya Mulai dari mimik mukanya Mulai dari dialognya Mulai dari sikap tokoh-tokohnya Mulai dari bahasa tubuhnya Itu semuanya It's all different gitu loh Gak sama Gak setemunnya sama gitu Dan itulah yang bikin gue Wow ini film tuh keren gitu Dan gue juga suka sama duel terakhirnya itu ya Yang effectively brutal Sama emosional juga Ya gue puas lah pokoknya nonton film ini ya 2 jam setengah itu Kerasa menegangkan banget Dan penuh pikiran Perbulatan pikiran di otak gue Dan untuk endingnya gitu kan Siapa sih sebenernya pelakunya Itu udah gak penting lagi Karena The truth doesn't matter Next number 4 Sebuah film yang gue tuh cuma tulis aja nih Di watchlist gue ya Dan gak ada ketertarikan juga Untuk nonton film ini nih Tapi karena film yang gue tunggu-tunggu belum keluar Dan film ini udah keluar duluan Ya udah rilis Jadinya ya gue tonton aja Karena biar watchlistnya gak numpuk aja gitu Ada gue cintang lah Oh udah ketonton gitu Dan sumpah gak nyangka banget Kalau film ini ternyata masuk film favorit gue juga gitu kan Di nomor 4 lagi Yaitu ada King Richard Ya sebuah film biopic Yang menurut gue tuh nyaman banget Untuk ditonton gitu ya Kayak feel good gitu loh nontonnya Film itu gak berfokus soal olahraga doang ya Tapi lebih menekankan ke drama keluarganya juga Yang hangat gitu ya Hubungan kekeluargaan mereka disini tuh sangat dinamik banget gitu Saling menguatkan Saling melengkapi Saling mendukung gitu Dan itu tuh menjadi salah satu faktor Kenapa Venus William sama Serena William Menjadi salah satu legenda tenis gitu Itu tuh semua karena Ayahnya si Richard William Yang merencanakan itu dari awal gitu Dan itu gue suka banget sih Performas Will Smith disini tuh ya Bener-bener kayak Ya jadi Richard William gitu Gak jadi Will Smith gitu Dan menurut gue Gue nemuin jagoan gue Di best actor Oscar nanti Si Will Smith ini Gue juga nemu Best supporting actress juga Anjani Ellie Jadi Well gue gak nyangka sih Film ini jadi kayak Dapet wow Jadi kalau kalian butuh nih Sebuah film Drama keluarga yang menghangatkan Yang menginspirasi juga Gue Kalian paragur-gul lah Rekomendasiin film ini ya Dua jam setengah menurut gue itu Enak banget ditantannya lah Oke kita udah masuk ke tiga besar nih ya Apa nih film ketiga gue Yaitu ada The Power of the Dog Sebuah film drama western Yang menurut gue itu Berani tampil beda gitu kan Karena drama western itu kan Biasanya Tebak-tebakan doang kan Atau gimana lah gitu kan Tapi disini tuh enggak Di film ini tuh Kalau dilihat dari luar Emang kelihatan kompleks Dan kayak Gimana sih ceritanya Kayak gimana sih Tapi kalau kalian memahami Konteksnya gitu kan Menyelami lebih dalam Lebih teliti Nyimak filmnya Film ini tuh Mengangkat cerita soal Baras dendam Dan dikemas secara rapi Dan ditulis secara jeli Oleh Jane Champion Dan dibalut juga Dengan isu maskulinitas Yang misterius gitu Jadi menurut gue Film ini tuh Jatuhnya indah Dan menawan gitu loh Dan kemungkinan besar Bakal menang Oscar juga nih Tahun depan ya Gue enggak dukung Belva sih Karena menurut gue Ini yang bakal menang nih ya Gue jagoin The Power of the Dog Untuk menang Termasuk Benedika berbest juga nih Walaupun bersaing ketat Dengan Will Smith ya Tapi menurut gue juga Kemungkinan besar Bisa menang juga nih Yang jelas nih Yang jelas nih Cody Smith-McPee Itu jagoan gue Di best recording aktor besok Dan kayaknya Juga bakal menang juga nih Ya pokoknya film ini tuh Bertabur bintang Ada Jesse Plemons juga Ada Kristen Jones juga Ya kan Cinematografinya tuh Indah banget Pemandangkan New Zealandnya Gitu kan Dan scoring musiknya juga Itu tuh Kelihatan sangat mengintimidasi Gitu loh Dan saat kita udah selesai Rasanya tuh Pengen nonton lagi Dari awal Karena di awal itu Nyambung sama hasil akhirnya Gitu Dan itulah Yang menurut gue tuh Penulisan niletannya tuh Gualan Britain banget sih Dan gue Ya Gen champion bisa lah Menang best director juga Best actor ya Oke Nomor 2 ini Gue dilema sih Sebenernya ya Campur aduk perasaan gue ya Antara hati dan pikiran ini Karena Apakah gue menaruh film ini Di nomor 2 Adalah keputusan yang tepat Yang gue lakukan Gitu kan Apakah harusnya gue Taruh di lima besar aja Di film ya Karena gak dipungkiri Film ini sukses Bikin gue balik Ke masa kecil lagi Terlepas dari Narasi penceritaannya Yang menurut gue itu Terlalu sederhana Plotnya yang terlalu dipaksakan Ya I know It's not perfect Tapi yang terpentingnya Itu Fan service-nya So You know what I mean lah And I have to say this Spider-Man No Way Home Ada di posisi 2 Terfavorit gue Tahun ini Gak nyangka sebenernya Karena gue berkali-kali Ngomong gue tuh Bukan fanboynya Film-film superhero Marvel, DC Or anything else lah Kayak gitu Tapi ini pengecualian Bias nostalgianya Itu bener-bener Nutupin objektivitasku Saat nonton film ini Walaupun gue Sendiri tuh Gak ikutan histeris Gak ikutan triatria Gak ikutan tepuk tangan Gitu kan Tapi gue tuh Duduk diam Di bangku bioskop itu Sambil merinding gitu loh Gue sebang banget Apalagi pas Scene Tobey Maguire Keluar dari portal Terus apalagi ada pas scene Great power Comes great responsibility Itu bener-bener Oh shit Mind-blowing banget Dan anjing semua Cok 3 Spider-Man Jadi satu Cok anjing That is just Fucking unbelievable You know Hypennya itu Beneran gila-gilaan sih Menurut gue Nyata banget gitu Jadi intinya itu Ini adalah cinematic experience Yang jarang banget Gue rasakan gitu Maybe that's the main reason Why I put this movie On my number 2 Gak nyangka sih Gue bisa bahagia Dan puas juga nonton ini Film Marvel Yang gue berani kasih nilai tinggi ya This one Oke sebelum masuk ke nomor 1 gue Gue mau mention dulu nih Satu film ya Yang entah Gak tau sebenernya ini tuh Dikategorikan sebagai film Atau enggak Tapi Eh ya I have to mention it Stand up comedy special show Bo Bernheim Insights Sumpah film ini tuh Bagus banget Dan menurut gue itu Such a masterpiece Lagu-lagunya aja Masih terliang Sampai sekarang ya Ada White Woman Instagram Ada Sexting Turning Churchy Welcome to the Internet Sama Goodbye Itu tuh ear catching banget Dan kalian pasti juga bakal suka Memorable lah lagu ini lah Mau dinyanyiin kapan aja Itu enak banget Dan gue juga suka banget Sama komedian yang kreatif Yang ada aja idenya itu Pokoknya Gue seneng banget Punya kesempatan nih Menemukan film ini Di tahun 2001 Salah satu film terbaik juga Menurut gue Yang harus ditonton juga nih Karena film itu Bener-bener unik Dan bikin gue tuh Pengen bikin juga nih Film atau project karya Kayak gede juga nih Bob Brumham is fucking genius Yang belum nonton Cobalah nonton film ini Pokoknya film ini tuh Udah estetik Artistik pula Ya bisa tonton lah Bisa kalian cari tuh Di Netflix udah ada Dan akhirnya Film terfavorit gue nomor 1 Jatuh kepada Apex Ya Apex Gak nyangka kan film favorit gue itu Apex Gak tau kan pelatang Apex itu apa Apex adalah film science fiction terbaik Yang pernah gue tonton Jujur Terbaik Untuk dibuang Ditenggelamkan Di palung Yang paling dalam Sumpah ini film apaan sih Anj** Sorry sorry Cuma bercanda aja tuh film Apex ya Inilah film nomor 1 Terfavorit gue Dan kayaknya kalian juga tau deh Apa ya Ya itu adalah Dune Karya Danny Villeneuve This movie is the best science fiction movie Of 20 and 21 Film yang paling gue antisipasi banget Tahun ini ya Mulai dari liat realnya Gue udah berekspektasi tinggi tuh Udah dibikin merinding Sama scoring musiknya Dari Handzimmer Udah dibikin ngeri Sama jajaran castingnya gitu kan Dan udah dibikin Wow Saman mansa gurunya Teknologinya Visual effect Dan cacing sayi hulunya itu Wow Dan setelah gue nonton nih Di hari pertama film ini Rilis di Indonesia Gila Ini tuh bener-bener cinematic experience Yang keren banget Yang gue rasakan Sepanjang gue hidup Ya Gak semua orang bakal ngerasain Yang gue rasakan lah Gak semua orang bakal ngerasain Such an epic cinematic experience Sama yang seperti gue rasakan Karena for me Dune ini tuh bener-bener Exit Beyond my expectation Gitu loh Mulai dari storytellingnya Pengembangan karakternya Cinematografinya Editingnya Production design Sound designnya Yang menggelegar itu Sampai visual effectnya Yang Wah gila Pokoknya top level semualah Udah level tinggi lah Dan menurut gue Teknik aspeknya bakal Babat Apis Oscar Bisa banget Dan gue harapkan juga Bakal menang lah Teknik aspeknya Menangin Oscar lah Jujur ya Walaupun gue belum baca novelnya nih Tapi menurut gue World building yang disampaikan Sama Danny Villelove disini Itu udah Pas banget Dan gue suka banget Gitu loh Dua jam sengah tuh Rasanya kurang gitu Mau empat jam lebih Lima jam Enam jam Ya gue jabanin gitu Duduk gitu kan Gue nonton sambil Oh shit Suck me to the movie Gue tuh berasa dibawa ke sebuah dunia baru Dan gue tuh harus akan eksplorasi Harus akan adventure Dan gue penasaran sama apa aja Bakal terjadi Sama world buildingnya Bakal kemana-kemana Dan topik yang diangkat disini Itu juga kaya bre Ada geopolitiknya Gitu kan Ada agamanya juga Ada kolonialismenya Jadi tuh Berat juga bisa dibilang berat ya Tapi seru aja gitu ya Fix ini memang filmnya My cup of tea banget deh Buah perjalanan luar angkasa Yang indah Yang religius Yang mendebatkan hati Dan pokoknya gak sabar banget deh Untuk nungguin Dune part 2-nya Tahun depan Oke Jadi itulah tadi 10 film favorit gue Di tahun 2021 Masih banyak banget Sebenernya film yang gue tonton Yang menurut gue bagus Tapi gak gue masukin di list ini Karena menurut gue 10 film itu adalah Udah best of the best-nya gitu loh Jadi ya Ini kayaknya udah fix deh Gak bakal gue ubah ya Apalagi udah akhir tahun juga nih Walaupun juga nih Gue juga sebenernya Masih banyak film yang mau gue tonton Ya kayak Ada House of Gucci Not Time to Die Ada Nightmare Alley Tragedy of Macbeth The Lost Daughter Lycoris Pizza Yang mungkin bisa jadi Bisa masuk di list ini nih Tapi ya Udah lah Kita bahas aja itu Film-filmnya di tahun depan aja Oke So biarlah 10 film ini menjadi Kenangan terindah gue Di tahun 2021 Dan mungkin juga jadi Kenangan terindah buat kalian Tapi apakah film-film ini juga Sama seperti yang kalian rasakan Mungkin juga ada film terbaik Versi kalian yang Gak sama-sama yang punya gue So Tenang aja break Gak cuma gue yang bisa nge-share Kalian juga bisa nge-share 10 film terbaik Dan terfavorit Versi kalian di kolom komentar ya Tulis aja sepuasnya itu Hadap berapa Filmnya kan Banyak banget kan Tahun ini kan Dan mari kita ramaikan Kolom diskusi ini Ya gue penasaran banget Sama film-film kalian itu Apa aja Top 10 kalian itu Dan berarti juga nih Sebarkan video ini Biar temen-temen kalian juga lihat Film favorit kalian itu apa aja Oke Jika kalian suka video ini Jangan lupa untuk klik tombol like-nya Yang belum subscribe Ya tekan tombol subscribe-nya sekarang Bambang Biar notifikasi film-film terbaru Review Atau apalah ini Bisa kalian tonton Selanjutnya Akhir kata Gue ucapin Selamat tahun baru ya Happy new year New year New me New content New apalah itu Oke Banyak-banyak video Yaudah Thank you See you on the next video And bye Bye